Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di sisa akhir periode 2019-2024. Pelantikan Budi Ari sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info digelar di Istana Negara pada Senin pagi. Menteri dan Wakil Menteri Baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya Budi Ari, yang berupakan Ketua Umum Merelawan Pro Jokowi atau Projo, menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain melantik Menkom Info Baru, Presiden juga melantik 5 Wakil Menteri dan 2 orang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Usai dilantik, Menkom Info Budi Ari menyatakan akan segera melakukan kerja cepat sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi Dodo. Dengan penuh rasa tanggung jawab, bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya, kiranya Tuhan menolong saya. Jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Ya nanti tunggu Pak Presiden, kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semua. Semua banyakan soal peraturan, tadi Pak Presiden sampaikan soal peraturan media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya. Ya itu aja, nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden. Buat penanganannya seperti apa Pak? Ya nanti ini kan ada Satgas tadi yang Pak Presiden tadi kan, nanti ke pokoknya berikutnya nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ya terima kasih Pak. Terima kasih.